Di saat anak-anak seusianya mulai bersiap masuk perguruan tinggi, mereka masih harus berjuang untuk kelulusan dari bangku SMK. Delapan remaja ini dinyatakan tidak lulus hanya karena konflik yang terjadi antara pengelola sekolah dengan yayasan. Mereka pun mengandu nasib ke Dewan Pendidikan Jawa Timur. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Warsono menegaskan konflik antara pengelola sekolah dan yayasan tidak semestinya menyandra dan mengorbankan anak-anak. Warsono berjanji akan mengembalikan hak-hak delapan siswa ini yakni lulus dari jenjang SMK. Ini sebenarnya persoalan ego di antara dua ini karena masing-masing tampaknya akan menjadikan siswa menjadi sandera. Nah inilah yang akan kita jembatani untuk sadar bahwa konteks itu urusan Anda tapi anak jangan jadikan korban ini. Karena sebetulnya akan berisiko panjang nanti kalau misalkan itu anak dijadikan ini. Kalau kita berpikir proses hukumnya nanti anak bisa mengugat dan sebagainya. Seperti diberitakan, konflik antara pengelola sekolah SMK Prapanca II dengan yayasan yang menaunginya berbuntut pada dualisme kepala sekolah. Dualisme membuat sekolah terbagi dua. Sebagian besar siswa ikut ke kepala sekolah baru ke gedung SMK Prapanca I sedangkan delapan siswa yang tidak diluluskan ini bertahan di sekolah lama. Setelah pindah di Prapanca I, saya kan juga bingung ya Pak. Kenapa kok harus pindah di Prapanca I? Padahal kita dari dulu sekolahnya di Prapanca II. Meski konflik terjadi, proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Mereka hadir ke sekolah mengisi absensi dan mengikuti seluruh rangkaian ujian. Mereka pun dinyatakan lulus. Iya, setelahnya anak-anak sudah berproses mulai dari semester 1 sampai semester 6. Dia mengikuti semua, mulai absensi pembelajaran, ujian-ujian, juga mengikuti mulai dari USP sampai UKK. Artinya di luar soal konflik, anak-anak ini sebenarnya layak untuk diluluskan? Iya, betul. Terpisah Lutfi Isa Ansori, kacap dinas pendidikan wilayah Surabaya Sidoarjo, dalam waktu dekat pihak-pihak yang berkonflik akan dipanggil dinas. Untuk masalah hukum berkaitan dengan status dan sebagainya, biar diselesaikan di ranah hukum, namun masalah pendidikan anak-anak ini harus dikedepankan agar bisa berjalan dengan baik agar mereka juga bisa melanjutkan sesuai yang lebih. Jika berlarut-larut, konflik ini juga akan mengorbankan ratusan pelajar lainnya yang saat ini masih duduk di bangku 10 dan 11. Konflik antara pengelola sekolah dan yayasan sudah berlangsung lebih dari satu tahun dan diproses di ranah hukum. Mifta Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur